Halo balik lagi di KZT channel sama gua Kezot dan di video kali ini gua akan melanjutkan soloran gua sekarang ambil roadhouse yang profesional jadi disini langsung profesional karena gua setiap life udah sering banget main di roadhouse ya jadi amatir sama intermediatenya gua skip kita langsung ke profesional oke langsung aja kita selek gua udah siapin semua toolsnya dan kita berangkat Hai Oke Oke kita punya smudge stick Ghost event Gerti Water Michael Martinez everyone ya oke untuk soloran ini gua akan ambil foto ya jadi kalau kalian sering lihat gua live gua selalu ambil foto disini itu karena gua selalu lupa nama busnya jadi mendingan di foto aja jadi bisa gua bawa-bawa Oke kita langsung aja hai 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 oke jadi kalau gua di live itu gua langsung kesini biasanya karena paling sering di ruangan ini ya dan di sini juga biasanya ada Ouija nggak ada Martin Martinez Giva selesai Michael Martinez everyone gua selalu lupa nama busnya Oke eh eh jarang-jarang ya bahwa biasanya nggak manggil dulu sih ini langsung manggil tapi mendingan nggak manggil sih kayak hai 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 kerasan tadi enam loh Oh iya tujuh oke Oh iya di sini nih hai 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 oke kalau kalian denger ada suara itu itu bokap gua lagi ngebor lagi bikin sesuatu itu dia suka membuat sesuatu jadi Hai atau lagi bikin apa cuman kayaknya dia lagi pakai bor jadi itu suara dari sekitar aja oke let's go kita set up gua belum nyalain gua baru nyalain lampu disini doang di sini nyalain lampu dapur ya di sini kita taruh aja disini ya atau-tau disini aja deh oke cek dulu oke freezing temperatur ya aku bilang lain tumbe nih hantunya belum ada tanda apa-apa belum ngasih sign sama sekali tapi kita langsung dapet ruangannya oke jadi pokoknya setiap kali dapet ruangannya kita langsung setup kita masukkan semua yang kita perlu untuk evidence ya khususnya untuk evidence oke keceh di jalan deh akhirnya dia menunjukkan eksistensinya kayaknya belum ya post orb belum ada tanda-tanda di diamain pintu ini dan crucifix ya jadi evidence pertama kita fingerprint ini kok nggak tahu kadang bisa kadang enggak ya kita coba aja deh nah gini ya kita ambil smart stick sekarang cek dulu pertama kita punya fingerprint nah dapet ya sip oke semua evidence sudah tinggal motion sensor sih nanti gue pasang dulu gue tahu pergerakannya kemana tapi feeling gue sih dia gerak dari ruangan dia keluar ke tempat piano atau ke garasi oke kita langsung bakarin go kering aneh deh iya nggak sih bentar ya jangan-jangan dia di sini loh asyik dan oh ciri penting gue sumpah oke salah ya jadi ternyata dia ada di dalam sini di dalam garasi tuh freezingnya all right all right kita pindahkan semua yang penting ini dulu sepertinya dia udah mulai kesel jadi kita pindahkan ini dulu nah dua kan kayak lima freezing lima harus buru-buru nih buku biasa langsung ditulis freezing lima mas masih kisahlah dong kayak ini gua nggak berani masuk buat harus ini dulu tadi gua masuk langsung di kita takut-takutin jadi gua nggak berani kita begini oke kita udah punya semua evidence-nya ya fingerprint kemudian freezing temperature sama yamf5 benshi Oh benshi itu takut sama smart stick wait tinggal dirty water in a sink itu gua nggak nggak tahu bakalan bisa atau enggak kita pasang ini eh sanity gua di puluh lah masih lanjut lah oke sekarang gua akan coba untuk mendapetin foto hantunya tapi tergantung ya tapi kalau kalau terlalu lama gua stop gua akan langsung balik ini gua taruh sini oh my god oh my god cek lagi namanya michael martinez michael martinez give us a sign sign udah banyak ngapain pake sign lagi michael martinez show yourself Michael martinez show yourself michael martinez show yourself michael martinez are you here michael martinez i'm looking for you show yourself michael martinez show yourself michael martinez michael martinez michael martinez show yourself 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 ok aku dilemparin bareng dinyalain lampunya ok cuma kjay a k�al kitengi cerita ya that was good keren sumpah oke water in sync gue lewatin ya karena ini kayaknya gue nggak akan dapet sih water in sync kita coba sekali lagi ya sanity gua 67 nggak usah deh jadi buat kalian yang mau dapetin foto atau ghost event eh ghost event lebih mudah sih tapi foto pokoknya dia muncul itu mendingan sanitinya itu diturunin aja ya tapi siap-siap hunting aja ya kalau itu ya gue baru mau masuk udah dimatiin nampunya bensi tuh bensi kita melawan bensi natural hunter oke dia takut sama crucifix tapi ada crucifix disana dia tetap muncul gimana caranya dia bikin dirty water sink kalau dia nggak kesini Michael Martinez i'm still here Michael Martinez wash your face you know you have to wash your face you need to wash your face go to the toilet turn on the sink come on come on Michael Martinez i suggest you to wash your face go inside toilet and wash your face Michael Martinez oke gue mau matiin ininya dulu eh eh itu bersih Michael Martinez gue kalo hahaha manggil disini bisa nggak sih Michael Martinez Michael Martinez tinggal satu lagi kamera Michael Martinez michael martinez michael martinez ada suara step kata dia itu suara gua michael martinez i know you all there show yourself wash your face michael martinez michael martinez happy halloween michael martinez oke kita langsung balik aja ya kalau gitu ya kayaknya gak bakalan dapet sih yang dirty water rinsing dia mainnya di garasi terus dia gak ke toilet oke tuh ya dia mainnya di garasi terus oke yang penting kita udah dapet ya kita berhadapan dengan benshi dan kita dapet foto hantunya gue gak keliling buat nyari bone evidence kita langsung aja karena gue sendiri ya bro gak ada yang jagain hilang 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 nice oke jadi itu ya soloran roadhouse level profesional ya jadi disini gua buat video langsung yang levelnya profesional karena di live stream gua sering banget main di roadhouse di level amatir intermediate dan profesional jadi amatir dan intermediate itu bedanya cuma lu punya waktu setup di 5 menit untuk amatir dan intermediate itu 2 menit ya ada waktu untuk setup jadi di waktu itu si hantunya itu gak akan hunting istilahnya ya jadi lu punya waktu sekian menit sedangkan di profesional itu langsung di video selanjutnya gua bakalan buat soloran di farmhouse ya map selanjutnya farmhouse itu masih small juga ya jadi jangan lupa di subscribe channel ini give me like and share ke teman-teman juga oke dan tungguin update gua selanjutnya soloran di farmhouse kalau gitu gua kezot pamit undur diri bye 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 enak 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 enak